Kalau kurang jenengan, Ramadhan, poso-poso, awan-awan, baca Qur'an. Ngomongin apa? Kalau ibu, apalagi awal-awal Ramadhan. Apa dia poso itu awal-awal ya? Andal Setunggal, Andal Rale, Diko. Itu awal-awal Ramadhan itu biasanya khusus, semuanya itu. Semua orang pas-pulpas, ini yang oke? Iya. Mas, semuanya, jadi tak ngomong gitu ya. Ngarai titik, bacok ibu, mas. Ngarai titik. Itu lah, ibu. Berat. Kenapa orang puasa di awal-awal? Berat. Awal-awal Ramadhan berat puasa, kenapa? Karena orakulino poso. Bagi orang yang sudah seneng kemis, apalagi puasa jawut, masuk puasa Ramadhan biasa saja. Biasa puasa. Tapi si orang tahu poso, tanggal siji. Oh Allah. Ngemes. Tak kuat. Nah itu. Makanya semua itu tergantung dari kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan pakai jirbapir, alhamdulillah, gak ada apa-apa. Gak panasah jirbapir itu. Bapir itu sudah biasa. Sembayang juga biasa. Puasa juga gitu. Kalau sudah biasa, gak ada masalah. Belum pernah saya dengar orang mati gara-gara puasa. Dan... Ano? Wih, poso. Poso. Oh, berapa dimati? Mati lho Ramadhan. Saya belum pernah dengar ada orang mati gara-gara puasa. Belum pernah. Gara-gara poso mati. Tapi sekolah balik, rumuh, pas poso, tak poso mati. Gara-gara poso mati. Biar hati. Makanya itu. Kalau sudah orang itu telah berfitah adillah. Merasakan nikmat. Orang-orang sholih itu merasakan nikmatnya dalam ibadah. Seperti bagaimana orang-orang maksiat itu nikmat dalam maksiatnya. Senang mereka semuanya. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semuanya pelan-pelan bisa mendapatkan nikmatnya ibadah kepada Allah SWT. Al-Alam hidup dalam keadaan iman menikah dunia yang membawa iman husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Al-Alamin. Ya nobubim. Gimana caranya supaya dapat nikmat dalam ibadah? Gimana supaya semangat dalam ibadah? Kalau kita duduk senang sama orang yang ahli ibadah. InsyaAllah banyak kita ini nular ketularan ibadahnya. Disebutkan bahwa. Kalau mau berteman, mau berkawan, kita pilih-pilih hati-hati-hati. Maka Allah akan menambahkan di dalam hatinya akut dunia. Rasa cinta dia mendeguk kekurahku setamak dengan dunia. Amak dia dengan dunia. Barang siapa yang suka duduk dengan hanya kepada para pejabat-pejabat saja. Hanya mau sama pejabat-pejabat saja. Zandaviyotani di kesuatan akan bertambah dalam hatinya itu kerasnya hati. Atos, hatinya atos. Di kandanya, di kandanya, di nyee. Nyee. Aduh nyee. Nyee. Apalagi kalau sudah watos temen. Sawaun. Anjar tahum. Aplantun diruhumlah. Dayuminun. Dia kasih peringatan. Belajar yang menarik, kita mau beri darmahun ya. Tetep dia tidak mau untuk. Tetep dia tidak mau untuk beriman. Sama juga dikasih tahu. Eh, botong saya. Tak pulih begini, tak pulih begini. Kalau sudah watos, tak pulih. Ah, sudah apa. Biar aja. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Saya baru pertama kali cerama ini. Di atas mimbar. Ketika saya rambat, lobangnya ternyata ada sosis sornais. Jadi kalau rancis silat makan, saya tidak percaya. Pasti takdir sih, makan. Tapi takdir juga tidak mungkin. Biasanya yang naik-naik sini kotim. Biasanya kotimnya, tak turunnya kotam, mana bisa. Ini saya serahkan dulu ya. Maknya obrol. Sosis sornais. Siapa orang yang suka duduk sama anak kecil? Siapa orang yang suka duduk sama anak kecil? Maka akan tambah rasa bermainnya. Suka main-main. Loh, gue ambil area yang lebih nem. Bukan dulu yang sosial, yang lebih sepuh, yang lebih banyak ilmu. Sudah. Loh, gue di karar yang gini-gini. Duduk tambah pinter, duduk tambah akhir ilmu ini. Tapi akhir truli ini. Sudah bapak-bapak main game. Main game. Di HP-nya. Bapak-bapak sudah. Untuk terus polas. Main game. Ini kenapa? Kebanyakan kumpul sama anak-anak kecil atau anak muda. Siapa yang suka duduk sama orang yang alim? Maka dia akan bertambah ilmunya. Barang siapa yang duduk sama solehin? Duduk sama orang yang soleh? Akan bertambah ketakwaannya dan ibadahnya. Nular. Hati-hati. Duduk sama orang itu nular. Makanya pilih-pilih. Apalagi duduknya sampai empat puluh hari. Pasti masih nular. Empat puluh hari duduk sama seseorang. Pasti ketulah. Sehingga waktu ulama ini menyampaikan ilmu seperti ini. Ada yang ngaji itu bilang. Ah, gak akan coyok. Saya lo tiap hari ambil kebu. Kebu itu apa? Kebu ya. Kerbau. Aku berdiri lo amal kebu. Saya setiap hari dulu ya. Saya melihat kebu. Masa aku kayak kebu. Nambur di bawah itu ya. Kostok nambur. Terus kalau orang-orang yang celok. Dia lebih kemencok. Si Rai. Begini. Nah, kayak kebunan. Kebu. Apalagi yang setiap hari kebunan. Terus kalau orang-orang yang celok. Mungkin hati-hati. Pilih-pilih. Duduk itu pilih-pilih. Jangan sembarangan. Guruk kami. Saya kira hari yang orang-orang yang rapit. Menama-mama yang orang-orang yang berusaha. Itu beliau itu mengatakan. Alhamdulillah ku jalis illa menda sinu kebunan kiamat. Oco lombo. Oco koncoan. Taruh uang kecuali singgah laib. Jenengan. Seneng. Nanti kiali kiamat. Alhamdulillah. Itu koncoku. Alhamdulillah. Itu teman majlisku. Alhamdulillah. Itu juga saya sama-sama dengan dia. Alhamdulillah. Seneng. Duit konco. Sampai koncoku. Dia suka sembahyang. Dia suka kalim. Dia suka aduk fokubah. Dia suka fitnah. Dia suka rasa-rasa. Dia suka nyolong. Dia suka sebarang kalim. Dan sudah. Isin. Dia ikut. Sampai koncoku. Bukan teman saya. Malu saya. Hati-hati. Jangan suka berteman dengan yang membuatmu malu. Nanti di hari kiamat. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu bangga. Nanti di hari kiamat. Omong-omong. InsyaAllah hoki-hoki semuanya kita termasuk min adil janah. Masuk suara kering. Gusti Allah subhanahu. Masuk suara kering.